Halo teman-teman, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya kira ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa menilai tentang ikatan batin di antara kalian. Karena seringkali orang tidak bisa menilai kalau dia punya ikatan batin, akhirnya kedekatan itu ya berlalu begitu aja, padahal sebenarnya mereka punya ikatan batin cuman tidak diseriusin, tidak dipelajarin, terus kemudian tidak dikembangkan, kenapa tidak bisa menilai bahwa dia punya ikatan batin. Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini, ngebantu teman-teman untuk bisa mengetahui ikatan batin di antara kalian. Oke, jadi lima tanda, kamu dan si dia, kamu dan si dia memiliki ikatan batin yang kuat. Ya, jadi yang pertama, merasakan apa yang kamu rasakan, dia juga merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan, dia juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Saling bisa merasakan, lagi sedih, si ceweknya bisa merasakan. Si ceweknya juga lagi sedih, si cowoknya bisa merasakan. Jadi bisa saling merasakan apa yang sedang dirasakan. Sedihkah? Kecewakah? Terus kemudian, lagi ada masalahkah? Lagi banyak pikirankah? Kalian berdua bisa saling merasakan, tanpa ada pemberitahuan-pemberitahuan. Begitu lihat, begitu telepon, langsung tahu. Lagi ada masalah ya. Nah, kenapa bisa tahu si cewek ataupun si cowoknya bisa saling merasakan? Karena ada ikatan batin tadi. Dan ikatan batin itu nggak bisa dibuat-buat. Itu natural. Nah, saya nggak tahu, teman-teman, pernah nggak kalian saling bisa merasakan? Si cewek bisa merasakan apa yang dipikirkan si cowok, apa yang di hatinya. Si cowok juga bisa merasakan apa yang dipikirkan, apa yang di hati daripada si cewek. Itu tandanya ikatan batin yang kuat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tanda kamu dan si dia memiliki ikatan batin yang kuat. Maka yang kedua adalah, Kalian berdua, masing-masing, entahkah si cewek ataupun si cowok, Masing-masing bisa membaca pikiran. Si cowok bisa membaca pikirannya si cewek, Si cewek bisa membaca pikirannya si cowok. Jadi sebelum bicara, sebelum menyampaikan sesuatu, Si cewek udah tahu apa yang dipikirkan si cowok. Si cowok juga begitu. Udah tahu apa yang dipikirkan si cewek. Dan betul memang. Persis seperti apa yang dipikirkan. Nah, kenapa bisa demikian, bisa tahu sebegitunya, sedetailnya? Ikatan batin. Ikatan batin itu gak bisa dibuat-buat. Itu natural. Untuk itu, coba cek teman-teman cewek. Apakah kamu merasakan apa yang dia rasakan? Apakah dia juga bisa merasakan apa yang kamu rasakan? Apakah kamu bisa membaca pikiran dia? Dan dia bisa membaca pikiranmu? Itu penting. Sehingga kamu bisa menilai, oh ternyata ada ikatan batin diantara kalian. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling jelas, yang paling biasa terjadi. Tanda kamu dan dia memiliki ikatan batin yang kuat. Maka yang ketiga ini yang sering terjadi adalah, Kamu merasa sudah kenal dia sejak lama. Si cewek juga merasa sudah kenal kamu sejak lama. Padahal faktanya baru saja berkenalan. Nah, kenapa bisa merasakan mengenalnya sejak lama? Itu tadi, ikatan batin itu gak bisa dibohongin. Karena ada ikatan batin mulah ke dia. Kamu merasa kayak sudah kenal lama ya. Nah, sejujurnya saya beberapa kali ada di posisi ini. Ada di posisi ini. Jadi, baru ketemu teman. Baru dikenalin ya. Ngobrol-ngobrol satu jam. Kemudian lanjut lagi ngobrol. Eh, ternyata kayaknya aku bilang kayak sudah kenal lama kita ya. Terus dia juga bilang, iya ya, kayak sudah kenal lama. Karena apa? Langsung akrab, langsung dekat, langsung bercanda. Nah, itu yang disebut dengan ikatan batin. Bisa merasakan sepertinya sudah kenal lama, padahal baru saja. Karena apa? Karena sedekat itu. Karena apa? Se-akrab itu. Semenyenangkan itu. Itu yang membuat kemudian ikatan batin itu bisa kebaca di situ. Jadi, coba ingat-ingat teman-teman. Pernah tidak kamu merasa kayaknya sudah kenal dia lama banget. Padahal baru saja kamu kenal dia. Nah, itu tidak kebetulan. Itu tidak kebetulan. Itu ada ikatan batinnya sebenarnya itu. Jadi, yang pertama merasakan apa yang dia rasakan. Dia juga merasakan apa yang kamu rasakan. Yang kedua, dia bisa membaca pikiranmu. Kamu juga bisa membaca pikirannya. Saling bisa membaca pikiran. Yang ketiga, kamu merasa sudah lama kenal dia. Dia juga merasa sudah lama kenal kamu. Padahal baru saja ketemu. Kenapa bisa semua itu terjadi? Jawabannya, ada ikatan batin sebenarnya. Nah, saya berharap ini bisa diamati oleh teman-teman. Untuk kamu tahu kamu punya ikatan batin apa tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda kamu dan si dia memiliki ikatan batin yang kuat. Maka yang terakhir adalah kalian berdua. Kalian berdua, baik si cewek ataupun si cowok. Merasakan, sama-sama merasakan rasa nyaman. Si cewek nyaman ke cowoknya. Si cowok nyaman ke ceweknya. Merasa nyaman. Dan kalau nyaman itu, gak jaim, gak jaga image. Gak jaga ego, enggak. Apa adanya, natural. Karena apa? Udah merasa nyaman. Mau batu, gak perlu diatur-atur cara batunya. Mau sendawa, gak perlu diatur-atur cara sendawanya supaya dipuji-puji. Enggak. Udah gak gitu lagi. Karena merasa sudah sama-sama nyaman. Ya, biasa aja. Kalau mau bersin, mau batu, segala macam. Udah gak ada lagi jaga-jaga image. Karena apa? Udah nyaman. Nah, untuk itu. Coba cek seberapa nyaman. Kamu sama dia. Atau seberapa nyaman dia sama kamu. Kalau nyaman. Itu. Sangat dekat. Kalau nyaman, itu saling mengenal ya. Karakternya, pribadinya. Kalau nyaman, itu berarti ada kecocokan. Jadi, coba perhatikan itu. Itu yang keempat, sama-sama merasa nyaman. Nah, pertanyaan saya, teman-teman. Apakah kamu merasa nyaman dengan seseorang yang lebih dekat sama kamu? Apakah kamu merasa nyaman dengan pacarmu? Kalau kalian gak merasa nyaman, itu ada yang salah. Karena dasar daripada cinta, dasar daripada sayang, tentunya ada kenyamanan. Gak mungkin kamu cinta, gak mungkin kamu sayang kalau kamu gak nyaman. Ya, jadi. Itu tanda yang keempat. Merasa nyaman satu sama lain. Dan yang terakhir, yang kelima. Tanda kamu dan si dia memiliki ikatan batin yang kuat. Maka yang terakhir adalah, baik kamu ataupun dia, itu kalian saling percaya. Bahkan saling terbuka. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Dan kalau ada rasa saling percaya. Itu yang akan membuat ikatan batin itu kuat. Kokoh. Karena apa? Saling percaya. Apalagi saling terbuka tentang kehidupannya. Tentang keluarganya. Tentang masa lalunya. Tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Ketika bisa saling terbuka begitu. Itu membuat kemudian ikatan batin itu tambah kuat. Kemistrinya tambah kuat. Jadi, coba perhatikan lima tanda ini. Saya berharap teman-teman bisa menilai. Kamu dan si dia itu memiliki ikatan batin. Ya. So, ini yang boleh saya bagikan. Saya percaya teman-teman ini akan sangat membantumu. Untuk bisa bersikap bijaksana. Dan engkau bisa membaca. Bahwa ternyata kamu punya ikatan batin. Dengan dia. Dan dia juga punya ikatan batin dengan engkau. Oke. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat. Antusias. Hari ini hari luar biasa. Hari yang penuh dengan mujijat dan berkat. Berkat Tuhan. God bless you.